Motor listrik Politron merupakan produk elektrifikasi yang menarik perhatian akhir-akhir ini. Beberapa model motor listrik yang sudah diperkenalkan ada Politron Evo, Fox Air, dan T-Rex. Seperti yang banyak orang ketahui, Politron lebih dikenal sebagai merek elektronik asli tanah air yang menghasilkan beragam peralatan maupun barang elektronik rumahan seperti kulkas, AC, TV, mesin cuci, hingga speaker aktif. Sebagai perusahaan penghasil perlengkapan elektronik, rupanya Politron tidak mau ketinggalan untuk ikut meramaikan tren kendaraan listrik di Indonesia dengan menghadirkan beberapa model motor listrik. Keseriusan Politron menggarap pasar kendaraan roda 2 bertenaga listrik sudah ditunjukkan dalam berbagai kesempatan. Terbaru, Politron berpartisipasi dalam Indonesia Motorcycle Show 2022, November kemarin di Jakarta Convention Center Senayan. Pada kesempatan tersebut, pemain baru di sektor otomotif ini memperkenalkan Politron Fox Air dan Politron T-Rex. Bersamaan dengan itu, turut pula dipajam motor listrik berukuran kecil, Politron Evo. Ketiga model motor listrik tersebut memiliki bodi yang beragam, demikian pula kapasitas baterai dan daya tempuhnya. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut spesifikasi singkat dari masing-masing model beserta harga jualnya. Politron Evo. Politron Evo model satu ini merupakan roda dua listrik pertama yang dikeluarkan dengan bodi yang paling mungil di antara yang lain. Evo memiliki dua baterai litium NMC 60V 29Ah, masing-masing berkapasitas 1,74 kWh. Baterai tersebut menyuplai energi ke motor penggerak elektrik Boss Rear Hub Drive 1500 Watt yang diklaim mampu mengeluarkan tenaga maksimal 3,1 HP pada 600 RPM dan torsi 97 Nm pada putaran 107,6 RPM. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih motor listrik ini sekitar 60 km per jam. Politron Evo diklaim mampu menempuh jarak sejauh 200 km, atau setara perjalanan dari kota Kudus ke Yogyakarta menggunakan mode ECO. Untuk pengisian baterai dari 0 hingga 100% perlu waktu sekitar 4,5 jam. Evo juga telah dibekali lampu full LED yang dikatakan dapat bertahan hingga 50 ribu jam. Panel instrumen sudah full digital, serta ada smart key system, yaitu sistem pengamanan ganda menggunakan anak kunci dan remote control. Politron Evo tersedia dalam 5 warna, yakni pure white, bold yellow, energy red, kinetic blue, dan metal elektrik abu-abu. Harga yang dipasang pada motor listrik ini Rp28 juta on the road Jakarta, Tangerang, Kudus, Pati, Demak, dan Semarang. Politron Fox Air Berikutnya ada Politron Fox Air. Motor listrik ini diperkenalkan di ajang IMO S2022. Dari bentukannya, Fox Air memiliki tampilan yang lebih bongsor serupa sepeda motor bermesin 150 cm3, macam Yamaha N-Max, Aerox, dan Honda PCX. Politron Fox Air memiliki dimensi panjang 2000 mm, lebar 735 mm, dan tinggi 1170 mm. Profil ban memiliki ukuran R13. Pada Fox Air disematkan baterai berkapasitas daya 3,74 kWh. Baterai tersebut memungkinkan Fox Air menempuh jarak sejauh 130 km. Tenaga yang mampu dihasilkan motor penggerak tersebut sekuat 8,71 HP dan mampu membuat Fox Air melaju hingga kecepatan tertinggi 90 km per jam. Politron Fox Air tersedia dalam lima warna, yaitu Black Gloss, Bumblebee Yellow, Gray Matte, Red Matte, dan White Gloss. Meski baru dikirim tahun depan, pemesanan Fox Air sudah dibuka dengan harga promo Rp16,5 juta. Harga tersebut berlaku selama November. Pembelian di luar periode tersebut dikenakan harga sebesar Rp18,000,000. Untuk baterainya sendiri menggunakan sistem sewa dengan banderol Rp250,000 per bulan. Politron T-Rex Selain Fox Air, Politron juga memperkenalkan model motor elektrifikasi lainnya dalam IMOS 2022, yaitu T-Rex. T-Rex bisa dikatakan sebagai model teratas yang dimiliki oleh perusahaan yang bermarkas di Kudus, Jawa Tengah ini. Sekilas T-Rex mirip dengan Fox Air, tapi jika dilihat lebih dekat perbedaan di antara keduanya mulai kentara. Dari segi penampilan depan, T-Rex dibekali windshield yang menyatu dengan fascianya, ditambah lampu LED berkurang lebih besar dari Fox Air. Sektor baterai pada T-Rex pun juga berbeda. Kapasitas daya yang ditampung lebih besar yaitu 7,6 kWh, membuat Politron T-Rex mampu menempuh jarak sejauh 210 km. Motor elektrik yang menjadi penggerak roda T-Rex juga berbeda, yaitu 5000W mid-drive motor power. Dengan motor penggerak tersebut, kecepatan tertinggi yang mampu dicapai T-Rex adalah 130 km per jam. Kemudian fitur-fitur yang ada pada T-Rex diantaranya panel meter Anadigi, yakni panel instrumen motor yang berupa kombinasi analog dan digital. Kemudian ada juga fitur konektivitas motor dengan aplikasi pada smartphone, dengan begitu kondisi dan performa motor bisa dipantau. Belum tersedia informasi lebih lengkap mengenai spesifikasi detail dan harga dari Politron T-Rex ini, karena statusnya belum ready. Meski begitu, bisa perkirakan kisaran harganya lebih tinggi dari Fox Air, terutama karena spesifikasi baterainya yang lebih besar. Varian warna yang akan disediakan untuk T-Rex ada 5, yaitu Crimson Red, Pearl White, Midnight Black, Graphite Grey, dan Bumblebee Yellow. Gimana sobat? Apakah tertarik dengan motor Politron, atau masih nunggu munculnya motor Panasonic?